Kondisi sebenarnya Song Uyong Song Uyong menjadi sosok yang disorot di skuad Persebaya Surabaya dalam 2 pekan terakhir. Pemain timnas Singapura itu harus dicoret oleh Aji Santoso dalam 2 pertandingan terakhir yaitu melawan Rans Nusantara FC, dan laga tandang melawan Persija Jakarta yang baru akan dimainkan pada minggu, tanggal 30 Juli 2023 besok. Kabar tak sedap juga sempat berhembus karena pemain berusia 29 tahun itu dikabarkan sedang mengalami friksi melawan pemain asing lainnya yaitu Paolo Victor. Tetapi Aji Santoso sudah menekankan bahwa sang pemain tadi ikut sertakan karena sakit. Terbaru, Song Uyong membagikan kondisi yang ia alami sebenarnya. Segera kembali ke lapangan usai cedera patah gigi, tetap positif dan bekerja keras tulis Song seperti dilansir surya dari akun Instagram pribadinya eks pemain Nong Bua Picaya itu rupanya menepi karena mengalami permasalahan di bagian giginya. Update kondisi dari Song Uyong tentu mematahkan kabar kurang sedap mengenai hubungannya dengan Paolo Victor. Sejauh ini, pemain berdarah Korea Selatan itu baru tampil sebanyak 3 kali dan mencatatkan 1 asis untuk Bajul Ijo. Bocoran Aji Santoso Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberikan bocoran terkait bagaimana ia menginginkan pemainnya bermain di atas lapangan. Mereka presurnya juga bagus, makanya saya bilang ke pemain harus lebih cepat melepas bola dan lebih cepat support ke pemain, ungkap Aji Santoso. Pemain Persebaya sendiri memang dalam beberapa laga terakhir terkesan terlambat dalam mengalirkan bola cepat yang sudah menjadi ciri khas Persebaya. Untuk itu, aliran bola cepat akan kembali ditekankan oleh Aji Santoso untuk menghadapi macan kemayoran. Absennya striker andalan Marco Simic tentu menjadi keuntungan bagi Persebaya, tetapi hal itu tak lantas membuat Aji terlena. Saya lihat materi pemain persija selain Simic, striker-striker mereka juga berbahaya, jadi saya tidak terpengaruh dengan adanya Simic atau tidak, kami fokus pada tim kami sendiri, ucapnya. Lebih lanjut, Aji terang-terangan bahwa ia terus menyiapkan timnya untuk menghadapi persija dalam beberapa latihan terakhir. Yang jelas bagaimana cara main kita hadapi persija nanti sudah saya latih selama beberapa hari terakhir, pungkasnya. Terima kasih. Terima kasih.